yang akhirnya jadi oposisi itu kemudian justru malah dianggap sebagai devil tadi Si esok kekasan soal presiden, klub presiden ini adalah menjebak Megawati Elit-elit tuh selalu ya mengasosiasikan rekonsiliasi itu dengan kerjasama bergabung gitu loh mas Kalau Megawati gak mau, berarti lo gak mau ke kekasan konasional, gak mendukung, lo pengganggu Makanya dalam bahasa Pak Prabowo itu kemudian demokrasi itu menelahkan dalam kembang Indonesia kembali lagi bersama kami di sindiketalk bersama Ari dan Fia Terima kasih, bincang-bincang politik Iya, biasanya bincang politik, karena memang kita disitu ya mas Update politik terakhir soal apa Fia? Ini mas, kemarin tuh di Kompas itu memberitakan tentang Prabowo yang baru diwawancara oleh Pak Jazirani Pak Prabowo tuh bilang nih, kan Pak Prabowo kan sebagai presiden terpilih, Pilpres 2004 kan Dia tuh bilang bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling baik ya Sistem terbaik untuk Indonesia Sistem terbaik untuk Indonesia, tidak ada antara-antara pilihan sistem lain luar demokrasi Bagus, tapi pada kenyataannya kan berbagai Pokok kalimatnya bagus, anak kalimatnya nih yang perlu kita cermati Iya nih gimana nih mas Lagian juga kan beberapa lembaga penelitian dari luar negeri juga kan ada yang bilang Kalau kualitas demokrasi di Indonesia tuh justru malah menurun Indeks-indeks demokrasi dari beberapa lembaga pemberikan demokrasi memang dari era Pak Jokowi 2014 ya Sampai kemudian 2023-2024 memang menurun Dari peringkat juga menurun, dari indeks juga menurun Kualitas demokrasi kita Sementara bagi Pak Prabowo kan mengatakan demokrasi indoh fine-fine, baik saja Dia tidak sepakat dengan mengatakan bahwa demokrasi indonesia menurun atau surut ke belakang Ini kan berarti kan ada persepsi, bukan ada persepsi, ada pemahaman soal demokrasi Ya mungkin buat kalangan masyarakat sipil, akademisi, kalayatnya umum Dengan pemahaman Pak Prabowo ya mungkin perlu kita kalibrasi nih Jangan nih mas kalibrasi nih mas Seperti apa nih Tapi kita bakal bisa gak ya menemukan titik gitu ya ketika dikalibrasi Dan yang setelah, bukan setelah wawancara itu sih Sebelum wawancara dengan Al Jajirah itu kan Pak Prabowo kan sempat datang tuh mas Ya Acara Bintek dan Rakornas PAN tuh hari kami kan Rakornas PAN untuk pembekalan pilkada ya Terus Pak Prabowo tuh kan pidato tuh Memang ada beberapa poin gitu kan Nah salah satunya tuh bilang bahwa pihak yang gak mau bekerja sama Tolong jangan ganggu gitu Yang berada di luar pemerintahan kasih saya hormati Tapi tolong jangan mengganggu pemerintahan Gini nih kalimatnya nih Yang tidak mau diajak kerja sama tidak apa-apa Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama ya jangan mengganggu Ya ini ada apa bisa ditafsirkan beberapa macam nih Ada beberapa versi Bisa ya jangan mengganggu berarti kan yang di luar pemerintahan kan berarti koalisi pemerintahan Ada koalisi di luar pemerintahan atau quote-unquote dalamnya oposisi ya Karena kita tidak mengenali oposisi Jadi apakah kekuatan politik Partai politik dan kekuatan politik di luar pemerintahan Quote-unquote oposisi itu Dianggap atau diasumsikan atau diapriorikan Bagi kekuatan mengganggu Padahal kan sebenarnya dalam konteks ini kan Kekuatan oposisi Kekuatan di luar pemerintahan itu diperlukan Untuk supaya demokrasi itu berjalan dengan baik Karena demokrasi itu berjalan baik Kalau ada fungsi perimbangan kekuasaan Antara mereka yang mengendalikan Menjalankan kekuasaan di pemerintahan Ruling government Sama kemudian kekuatan politik Partai-partai politik Masalah sipil yang berada di luar pemerintahan Supaya perimbangan Sehingga demokrasi itu terjadi Perimbangan fungsi check and balances Karena itu demokrasi yang sehat Demokrasi yang baik Sehingga kalau Pak Prabowo mengatakan Bahwa demokrasi itu yang terbaik di Indonesia Tapi masih banyak problem Tapi kemudian mengatakan Makanya antara pemahaman yang mungkin Perlu kita pahami dan perlu kita kalibrasi Atau juga bagaimana Ada semacam tradiksi Karena memang bahwa Kekuatan dalam demokrasi yang berjalan baik Itu fungsi check and balances itu berjalan Ada fungsi kontrol Dari kekuatan politik di luar pemerintahan Kalau kemudian Ini kan kekuatan konstruktif Untuk bagaimana menjaga Supaya kekuasaan itu berjalan dengan semestinya Kebijakan-kebijakan publik Legislasi, permusuhan kebijakan Itu dirumuskan sesuai dengan aspirasi publik Kebutuhan aspirasi masyarakat Sehingga Adanya kekuatan di luar pemerintah Bukan untuk mengganggu pemerintah Tapi punya fungsinya sendiri Ini sebagai eksekutor Pemegang dan kemudian Yang menjalankan kekuasaan Ini kemudian mengontrol Dan mengawasi jalan pemerintahan Karena fungsi itu Perlu berjalan Bukan mengganggu Sehingga definisi Pak Prabowo mengganggu Ini perlu kita klarifikasi lagi Apa yang maksud mengganggu Gimana itu Pak? Kalau kemudian mengganggu Dalam arti kemudian Karena intinya memang Orang selalu dihadapkan pada pilihan Bagaimana demokrasi Yang kemudian dinamika demokrasi Yang tertata Dikeluar dengan baik Tidak bisa menghadirkan stabilitas politik Itu dikhawatirkan Sehingga pemerintahan tidak efektif Sehingga pilihannya kan Demokrasi itu adalah Apa namanya Sistem pemerintahan yang Menghidupi adanya tegangan Tegangan antara Ketegangan Tegangan politik Antara Apa 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 Kekuatan politik Yang Ada di pemerintahan Dan kemudian Di luar pemerintahan Supaya Apa namanya Apa Ya tadi Kita pernah bahas Soal Ban kempis tadi Yang di episode sebelumnya Ya itu bagaimana Bisa berjalan dengan baik Nah tegangan itu kan Antara Tegangan Dalam ini Menurut tegangan Antara satu Demokrasi Menganut Apa namanya Kebebasan Kemudian Ada Apa namanya Apa Perimbangan Kekuasaan Tapi juga Ada kemungkinan Dinamika politik Yang tidak terkeluar dengan baik Menimbulkan instabilitas politik Sehingga Tegangan utamanya adalah Bagaimana Apa Dinamika demokrasi Kemudian Harus juga Diimbangi dengan Bagaimana kebutuhan Untuk Pemerintahan yang efektif Ada Dialektika Ada ketegangan itu Karena satu sisi Ya pemahaman Ya ini yang mungkin Kita perlu Klasik lagi Dari penyataan Pak Prabowo Ketika memang Ada kekhawatiran Jadi ketika Demokrasi Dinamika Demokrasi Yang kemudian menimbulkan Ekses Instabilitas politik Itu Memudah menghasilkan Apa namanya Pemerintahan Tidak efektif Itu kan yang Karena Apa Tetapi Pemerintahan efektif Juga bukan Kemudian Mengabaikan Apa Ada ruang Yang namanya Fungsi kontrol Fungsi check and balance Itu Jadi Memang Orientasi Pak Prabowo Saya rasa adalah Bagaimana Pemerintahan Ini berjalan efektif Tidak ada gangguan Dalam tanda petik Nah Tapi bahwa Apa Tapi justru Dalam demokrasi Itu adalah Tegangan tadi Antara mengelola Dinamika politik Ya Dan kemudian Bagaimana Menghadirkan Pemerintahan yang efektif Nah Ini kan Apa Memang Kecenderungan Ketika dinamika politik Tidak terkelola dengan baik Instabilitas politik Nah Kemudian Instabilitas kebijakan Pemerintah Sehingga pemerintah menjadi De-efektif Ini kan Tentu Mengelola pemerintahan Dengan sistem yang Setralistik Dan dengan Apa Yang Tidak demokratis Dengan Yang demokratis Kan juga Itu berbeda Di situ Karena mengelola Tegangan tadi Untuk sebuah Apa namanya Output Atau Apa Pemerintahan yang efektif Harus melalui proses yang Kemudian Dinamika politik Diskursus publik Bagian dinamika politik Makanya Dalam bahasa Pak Prabowo Itu kemudian Demokrasi itu melelahkan Karena memang Ya memang itu Memang itu konsekuensinya Itu Tegangan itulah Kemudian Tegangan antara Menghadirkan pemerintahan efektif Tapi sementara Ruang demokrasi Arena itu Tetap menghadirkan Dinamika politik Tidak statis Kan Kalau sistem Sistem Apa Otoriter Setralistik Statis saja Tidak ada gejolak Tidak ada Gejolak Apa Dinamika politik Apalagi Gejolak politik Semua Nah ini kan Tentu Ini yang selalu pahami Justru Tantangan Dengan Tantangan demokrasi Demokrasi yang dalam tanda petik Saya memberikan tanda petik ya Melelahkan Karena tadi menghidupi tegangan Antara Mengelola Dinamika politik Dan Menghadirkan Apa namanya Stabilitas Atau Pemerintahan Yang efektif Supaya Kebijakan-kebijakan publik itu bisa Ter-deliver dengan Dengan baik Itu yang sebenarnya menjadi Disitu Jadi Apa namanya Tapi kalau dilihat dari beberapa Narasi Di publik ya Kalau setelah Penetapan Pak Prabowo Gibran Sebagai Apa namanya Dan oleh KPU Setelah Pas KMK ya Sebagai Capres Dan Capres terpilih Itu memang Narasi Narasi politik Narasi yang berkembang Di masyarakat itu Seperti memang Bungkus besarnya Ada rekonsiliasi Persatuan Persatuan Guyup nasional Konrekonsiliasi politik Dari semua Kekuatan politik Yang kemarin Berkonsiliasi Kemudian Bergabung menghadirkan Sebuah koalisi Pemerintahan yang Besar Dan memang Pengalaman kita Dalam demokrasi Pasca reformasi Jamannya Pak Jokowi Dua periode Jamannya Pak SBI Dua periode Bahkan sebelumnya Ketika era Bu Mega Dan Bapak Gus Dur Itu memang Ruling government Yang kekuatan Politik Yang menjalankan Pemerintahan Itu cenderung Dominan Kursi-kursinya Di parlemen Kita mengandung Sistem presidensil Tetapi Dengan Sistem Partai politik Yang banyak Yang multi-partai Memang presiden terpilih Harus Harus bisa merangkul Kekuatan politik Dominan Di parlemen Dan memang Dalam setiap periode Pemerintahan Presiden terpilih Itu memang Kalau kita lihat Statistik Pemerintahan kursi DPR Tendrung dominan Presiden terpilih Presiden Menguasai Jumlah dominan Kursi di parlemen Ya baik Tetapi jangan kemudian Ya koalisi Apa Gemuk Itu Baik Ya maksudnya Karena memang Untuk menjamin Bahwa Segala kebijakan Keputusan Pemerintahan Pemerintahan itu Tidak terganjel Di DPR Tapi juga Jangan kemudian Melupakan Fungsi DPR Ada fungsi Budgeting Pengawasan Dan kemudian Apa namanya Fungsi legislasi Nah fungsi pengawasannya ini Yang perlu juga Kalau kebijakan Ya sehingga perlu Fungsi pengawasan Sehingga perlu Kekuatan politik Di luar parlemen Walaupun itu Dalam sejarah politik Indonesia Pas kareformasi Memang Bahkan Daerah Suharto Baru kan Sangat dominan Kekuatan politik Di Di Senayan Di DPR itu Sangat dominan Bagaimana Partai Golkar Ya apa namanya Ibaratnya P3 dan PDI Itu hanya Apa pelengkap Apa pelengkap Pemilas saja Memang Kedua Tapi kemudian Narasi soal Apa Bahwa Presiden Butuh kekuatan Dominan di parlemen Kemudian Jangan kemudian Esensi demokrasi Tadi kan Apa Perimbangan Kekuasaan Ada fungsi Cekan Balances Dan tadi Menghidupi tegangan Antara Menghadirkan Apa Kebijakan pemerintahan Ini efektif Ya Tapi juga Dalam sebuah arena Yang Apa namanya Arena politik Yang sangat dinamis Nah itu Itu yang harus Tapi Narasi besarnya Memang rekonsiliasi Kemudian Persatuan nasional Dan memang Membangun koalisi gemuk Tapi kemudian Ketika kita kemudian Memberikan tone negatif Minor kepada Kelopok Yang 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 Berada di luar Pemerintahan Itu kan kemudian Itu semacam Ancaman politik Dalam tone negatif Ancaman politik Aduh di luar pemerintahan Tapi jangan mengganggu loh Harusnya kan Ada di luar pemerintahan Oke Betul Kami hormati Kami menghargai Tapi Tolong kami Apa Apa Menjadi kekuatan Oposisi Kekuatan di luar Di luar pemerintahan Yang konstruktif Yang tetap bisa Bagaimana Menjalankan fungsi Kontrol dan pengawasan Tetap jalan di pemerintahan Itu Harusnya Tapi memang Gagasan Intensi Gagasan besarnya Soal bagaimana Rekonsiliasi Membangun sebuah Koalisi yang besar Koalisi gemuk Beberapa teman Nyebutkan Koalisi gemoy Koalisi gemoy Karena dulu kan Presiden gemoy Koalisi gemoy Tapi kemudian Jangan kemudian Kita Mengecilkan Meminggirkan Atau Mendiskreditkan Atau Apa namanya Memberikan tone negatif Untuk kekuatan Apa namanya Di luar pemerintahan Koalisi yang besar Ini memang Tapi Realitasnya Politi Tetap butuhkan Kekuatan penyimbang Ini aku agak Ngerasa tegang juga Setelah Pak Prabowo Ngomong kayak gini Kan kita tahu Bahwa Pak Prabowo Itu kan Latar belakangnya Militer Mas 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 Sempat Ngomong soal Zaman Orde Baru Ketika Pak Suharto Pada saat itu Emang ada oposisi Apakah nanti Kemungkinan Ada gejala Seperti itu Juga gitu Ketika Pak Prabowo Bilang Yang Gak mau bekerja sama Jangan ganggu Kalau misalnya Memang ada yang Mengganggu Kelompok yang Di luar pemerintahan Kelompok oposisi Katakan-katakan begitu Tidak bisa Dituduh Bahwa mengganggu Dia punya menjalankan Fungsi sendiri Dalam sistem demokrasi Yang sudah Diafirmasi oleh Pak Prabowo Sebagai sistem Pemerintahan terbaik Untuk Indonesia Sistem demokrasi Terbaik Untuk Indonesia Bahwa Masih banyak problem Ya mari kita perbaiki Tapi Esensi demokrasi Itu yang kemudian Yang harus dipahami Bahwa Kekuatan-kekuatan Politik Di luar pemerintahan Itu bukan Kekuatan mengganggu Kekuatan kontrol Kekuatan pengawasan Kekuatan yang Memberikan perimbangan Kekuasaan Justru Dan memang Yang disoroti Pak Prabowo Kan soal Bagaimana problem Korupsi Salah satunya Dalam demokrasi kita Nah korupsi kan Korupsi uang negara Korupsi kebijakan Nah bagaimana mungkin Kita mau memperbaiki demokrasi kita Kalau Apa namanya Koalisi itu Nyaris Ya Nyaris gemol itu Koalisi gemol itu nyaris Apa namanya 100% Kekuatan politik Di parlemen Itu kan gak bisa Jadi Jadi Alih-alih mengatakan Bahwa demokrasi Sistem terbaik Ya Pak Prabowo itu Menolak Bagaimana Mekanisme demokrasi itu Yang Nacurnya demokrasi itu Berjalan Ya Bahwa kemudian Apa namanya Kekuatan di luar parlemen itu Ya Ya Harapan kita Memberikan Poisis Suara-suara yang masukkan Bukan Noisis Ya Noisis yang Badan hanya bising saja Mengganggu Ya Tapi Ini kan menjadi bagian Apa 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 Demokrasi kita Oke Kekuatan di luar Pemerintahan itu Bukan kekuatan Mengganggu Bukan kekuatan Noisis Tapi adalah tadi Poisis Pengawasan Fungsi Perimbangan Kontrol Pengawasan Yang perlu Berdiri dalam demokrasi Karena demokrasi Kan berjalan pada Real yang baik dan benar Ketika Tadi Apa namanya Dua fungsi Yang menjalankan Pemerintahan Yang menjalankan Kekuasaan Dan yang mengontrol Dan menghasilkan kekuasaan Itu berfungsi dengan baik Itu Kalau itu berjalan baik Ya Makanya Ada sebuah Intensi besar Untuk Membangun Koalisi Gemuk Koalisi besar Koalisi gemuk Yang nyaris Sempurna Menguasai Seluruh Kalau tidak Kalau semua Bayangkan Kalau seluruh kekuatan Partai politik 8 partai politik Sekarang yang masuk Di parlemen DPR RI Hasil pemiliu 2024 8 partai politik Itu kan sudah 6 partai politik Tinggal PDI Perjuangan Dan kemudian PKS Yang belum secara resmi Kecederungannya Ada kemungkinan PKS mungkin Punya kecederungan Untuk Masuk Masih Kita berharapan Ada kekuatan Pak Prabowo Membayangkan bahwa Demokrasi itu Berjalan baik Kalau kekuatan Koalisi Membenintah Nyaris Sempurna Koalisi Dari semua partai politik Itu kan Apa tidak Itu kan Seperti Gerigi Yang benar Harus bisa Apa namanya Bahasa saya kan It takes It takes To To Tenggo Butuh Sepasang Sepatu Selalu Sepasang Menari Tenggo Juga butuh Sepasang Kalau menari Tenggo monolog Itu kan Tidak ada Jokowi Dua periode Dua Itu pengalaman politik Ini nanti Pemerintahan Pak Prabowo Kesana Jadi ada narasi Semacam Mengucilkan Menyundutkan Semacam Menuduh Mendiskreditkan Menihilkan Mengignoran Mengignoran Bahwa kekuatan-kekuatan Politik Diluar Yang tidak bergabung Di pemerintah Mengganggu Nah ini kan Kemudian Makanya Narasi-narasi Kalau kita terakhir Dari wawancar Al Jazeera Kemudian di Rekonasi Di acaranya PAN Nah sebelumnya Juga ada Narasi soal presiden 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 Dalam rangka Tadi Rekonsiliasi Membangun Sebuah kekuatan 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 Koalisi Pemerintahan Yang Nyaris Absolut Nyaris Sempurna Partai-partai Politiknya Sepurna Masuk semua Pemerintahan Tokoh-tokoh Sentral Politiknya Mantan Presiden Itu kan Tokoh-tokoh Sentral Dan punya Kekuatan Politi Apalagi Kekuatan Partai Pemegang PASBY Memuasih Partai Demokrat Itu kan Memuasih Partainya Tokoh-tokoh Sentralnya Ini gagasan Apa namanya Kelpresiden Ini kan Linier Sejalan Sebenarnya Kongruin dengan Gagasan Bahwa untuk Membangun Pemerintahan Prabowo Gibran Harus ditopang oleh Koalisi Pemerintahan Koalisi Kekuatan Politik Yang nyaris Sempurna Nyaris Absolut Semua Ini kan Tidak Bisa Kalau Konsisten Dengan Dan Kemudian Mengafirmasi Bahwa demokrasi Adalah sistem Terbaik Untuk Indonesia Kita harus Menolak Sentralisme Kekuatan Kalau terjadi Kalau Jadi Apa namanya Kita butuh Rekonsiliasi Kita butuh Persatuan Iya Tapi Atas nama Rekonsiliasi Persatuan Rekonsiliasi Kebutuhan Rekonsiliasi Dan kebutuhan Untuk Menjalankan demokrasi Sehingga berjalan Pada real Yang baik Dan benar Kan tidak Tidak Kontradiktif Harusnya Ini kan Dikontradiksikan Antara Keputuhan Rekonsiliasi Persatuan Nasional Konsolidasi Kekuatan politik Untuk membangun Bangsa ini Kedepan Dengan Realitas Demokrasi Naturnya Demokrasi Dilektika Perimbangan Apa namanya Tegangan 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 itu Seharus dihubi Ada tegangan Yang menjadi problem Yang PR kita bersama Ada tegangan Yang memang Naturnya demokrasi Menghidupi Tegangan itu Nah ini kan Kalau kemudian Mendorong Intensinya Dengan Apa namanya Tadi Menol Apa Seakan-akan Apa Memberikan cap Negatif Kepada Kekuatan di luar Pemerintahan Kekuatan Sebagai kekuatan Pengganggu Kemudian Kemudian juga Gagasan Soal Presiden Klub ini Klub Presiden Kemudian Mengkod 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 Mengkandangkan Kekuatan Apa Figur-figur Presiden Terdahulu Dari Pak Prabu Eh dari Pak Jokowi Pak SB Dan Bumega Itu baik Itu rekonsiliasi Tapi kan Ada sebuah Kebutuhan demokrasi Yang juga Ya Gak bisa Dikontradisikan Demi rekonsiliasi Kita Menyadakan Tegangan itu Justru Apa Rekonsiliasi Malah kita Kelola Kita wujudkan Dengan menghidupi Tegangan Dalam demokrasi Tadi Jadi Intensi Untuk Apa Namanya Narasi-narasi Politik Apa Yang Muncul Ke publik Baik dari Yang dilontarkan Oleh Juru-juru Pak Prabowo Pak Danil Ansar Kemudian Dari Pak Dengirin Dari Pak Prabowo Sendiri Nampaknya Mengkonstruksi Dalam termetik Mengkonstruksi Sebuah Intensi Untuk membangun Sebuah Koalisi Besar Koalisi Gemuk Koalisi Gemuk Yang Nyaris Absolut Jadi Kesannya Intensi Pada Sentralisme Kekuasaan Ini kan Berbahaya Justru Bagi Demokrasi Itu Elit-elit Selalu Mengasosiasikan Rekonsiliasi Dengan Kerjasama Bergabung Mas Maksudnya Rekonsiliasi Seperti yang Mas Sari Rekonsiliasi Itu Menerima Perbedaan Dan Keadaan Dengan Kesaling Pahaman Bahwa Yang Kalah Menerima Keadaan Kondisi Menang Menerima Menang Tapi yang Menang Menerima Kondisi Keadaan Yang kalah Mengapa Keberatan Keberatan Yang kalah Seperti apa Harus Pahami Rekonsiliasi Rekonsiliasikan Rujuk Apa Namanya Bukan Hanya Kemudian Ayo Bergabung Ayo Persatu Ayo Bekerjasama Oh Ini bukan Kerjasamanya Lebih pada Kesaling Pahaman Kesaling Menerimaan Tapi Kemudian Oke Semua Menghormati Posisi Masing-masing Rekonsiliasi Rekonsiliasi Politik Rekonsiliasi Sejarah Masa Lalu Itu Kan Gak Bisa Menghapus Luka-luka Sejarah Masa Lalu Kalo kita Rekonsiliasi Korban Kekerasan 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 Masa lalu Rekonsiliasi Politik Itu kan Kemudian Rekonsiliasi Tidak Bisa Melupakan Kesalahan Fakta Hukum Fakta Sejarah Yang terjadi Tapi Rekonsiliasi Oke Kita Masuk Menggabung Mengizinkan Yang ini Kemudian Bisa Berkuasa Tapi Yang Menjalankan Berkuasa Secara Proporsional Elit-elitnya Jadi Terada Kesan Kayak Orang yang Gak bisa Dikerja-kerjasama Tuh Kayak jadi setan Setan di negara Jadi publik Yang Yang awam Yang gak tau Kesannya Kayak Wah Sekarang kan yang Tadi Mas Ari Udah Jidung Jadi devil Jadi kan ada PDIP dan PKS Yang sampai sekarang Belum memberikan Sikapnya kan Mau bergabung Dengan Menunggu Proses Di partai masing-masing Nah Jangan-jangan Kalo misalnya Satu di antara Dua Parpol ini Atau dua-duanya Yang akhirnya Jadi oposisi Itu kemudian Justru malah Dianggap sebagai Devil tadi mas Dan pada akhirnya Publik malah Antipatis Dengan Parpol tersebut Betul Jadi Membangun Kualitas besar Kualitas gemuk Kualitas gemoy Jangan Jangan Anti-demokrasi Kan gitu kan Ngomongan polisi Kita mau butuh Kekuatan itu Karena pengalaman Politik Presiden pemerintahan Terlalu butuh Kekuatan politik itu Tapi kemudian Jangan menihilkan Jangan Kemudian Jangan kemudian Jadi anti-demokrasi Bahwa kebutuhan Adanya kekuatan Perimbangan Di luar kekuasaan Fungsi check and balances Apa Apa Itu kan Apa Esensi di Kenisayaan demokrasi Kenisayaan demokrasi Menghidupi tegangan itu Kenisayaan demokrasi Ada dinamika politik Bahwa kemudian Ada ekses dinamika politik Menjadi instabilitas politik Itu Soal kepiawan Menelolong Apa Dinamika Dimokrasi Jangan sampai Dinamika politik Sampai Menjolak politik Yang kemudian Mengganggu Stabilitas politik Pemerintah Sehingga Kebijakan pemerintah Menjadi tidak efektif Nah ini kan Justru ini Justru Demokrasi itu Memang melelakan Karena mengelola tegangan Tapi Melelakan Tapi kan juga harus Dikolong dengan gembira Gitu loh Nah itu kan Disukur diri Kalau kita sepakat Namanya Mengelola Atau Mendeliver Sebuah kebijakan publik Di China Di Tiongkok Di Korea Utara Berbeda dengan Di Indonesia Berbeda dengan Di Amerika Di Tiongkok Di Korea Utara Yang Sentralisik Yang Pemerintahan Autoritas Itu sentralisme Pemerintah bilang Kebijakan A Suha Gak ada yang Memkoreksi Mengontrol Memberikan review Gak ada Ya pasti efeknya 100% Kebijakan pemerintah A Keluar A Tapi kayak Di negara-negara Di Amerika Di Eropa Dan di Indonesia Kebijakan A Perlu mendapatkan Review Koreksi Publik Masukan Publik Karena inilah Demokrasi Sebuah Kebijakan A Baik itu Legislasi Kebijakan Yang dikeluarkan Pemerintah Bersama DPR Atau oleh Pemerintah sendiri Harus melalui Review Penelahan Publik Publik harus Dilebaskan Partisipasi Publik Karena demokrasi Itu Bukan hanya Pemilu Demokrasi Bukan hanya Eleksion Pemilu 5 tahunan Jangan-jangan Pak Prabowo Salah menafsirkan Demokrasi Itu Hanya Siklus Pemilu 5 tahunan Demokrasi Itu Ya Setiap hari Setiap detik Denyut kehidupan Negara Berbangsa Bernegara Ini harus Dengan Dengan Spirit Demokrasi Tadi Bahwa Intensinya Tetap Demi kepentingan Bangsa Dan negara Tapi kan Mengapa Demokrasi Karena Apa namanya Setiap Anak bangsa Setiap Insan Anak bangsa Tribusi yang terbaik Untuk negaranya Tapi kan Gak bisa Dua apa Namanya Ratusan juta Kemudian Memberikan Ini Makanya Sikrim demokrasi Ada Sikrim perwakilan Ada Kontrol Ada Fungsi Masyarakat sipil Media Segala macem Supaya Tadi Segala Kebijakan Itu Fit and Proper Karena Terlalu Mengalami Uji publik Makanya Setiap Kebijakan Kalau Di Tiongkok Di China Di Korea Gak Ada Uji publik Kebijakan Kebijakan Pemerintah Legislasi Gak ada Uji publik Kalau Demokrasi Ada Uji publik Supaya Sudah Memenuhi Kebutuhan Kalayak Banyak Masyarakat Kebutuhan Publik Tapi Sekarang Meskipun Demokrasi Juga Tetap Aja Kita Gak Delibatin Jadi Demokrasinya Lucu-lucuan Ketika Beberapa Lembaga Pemeringkat Demokrasi Di dunia Memberikan Skor Indeks Demokrasi Kita Yang menurun Demokrasi Kita Hanya bergerak Pada Demokrasi Yang procedural Bahwa Pemilu Kita Sukses 5 tahunan Iya Hanya procedural Dan demokrasi Hanya Sebatas Pada Pemilu 5 tahunan Tapi Bagaimana Selama 5 tahun Pemerintahan Itu Kebijakan Publik Digodok Bagaimana Dibikin Making Public Polisinya Itu kan Masih Banyak Big Question Masih Banyak Pertanyaan Bagaimana Minimnya Partisipasi Publik Pelibatan Masyarakat Publik Jadi Jangan Kemudian Para Presiden Yang dipilih Saya dipilih Oleh Magnitas 58% Magnitas Pemilih Habis itu Selesai Saya bisa Berleger Melakukan Kebijakan Semua Ini Tidak Harus Ada Tadi Tetap Harus Ada Bagaimana Harus Melalui Uji Publik Bahwa Sebuah Kebijakan Yang Keluarkan Pemerintah Itu Memang Fit Dan Proper Karena Intensi Apa Namanya Apa Pemerintahan Ada Pemerintahan Demokratis Itu bagaimana Mendeliver Kebijakan Yang Memenuhi Kepentingan Umum Memenuhi Kepentingan Sebanyak-banyaknya Rakyat Bukan Kepentingan Kelompok Tertentu Bukan Kelompok Golongan Tertentu Makanya Kebaikan Umum Kebaikan Umum Kebaikan Publik Itu Menjadi Orientasi Setiap Kebijakan Nah Karena Kebaikan Bukan Kebaikan Elit Bukan Kebaikan Kelompok Tertentu Partai Tertentu Bukan Kebaikan Pengusaha Penguasa Kepengusaha Bukan Kebaikan Kelompok Tertentu Tapi Kebaikan Umum Kebaikan Rakyat Kebaikan Publik Kata Publik Ini Kemudian Menjadi Apa Namanya Teman Dari Namanya Demokrasi Itu Sendiri Demokrasi Publik People Pemilu Selesai Bukan Saya Bisa Memberintah Saya Enak Saya Tidak Nah Itulah Makanya Perlu kita Sikapi Secara Kritis Setiap Narasi Narasi Soal Bagaimana Soal Demokrasi Yang Dilembarkan Oleh Para Politik Kita Hari Ini Soal Bagaimana Koalisi Bagaimana Bagi-bagi Jata Menteri Bahwa Nanti Apa Namanya Bahwa Nanti Kebutuhan Kementerian Itu Akan Ditambah Undang-undang Soal Kementerian Maksimal 34 Menteri Mau Direvisi Karena Kebutuhan 40 Menteri Itu Kebutuhan Rakyat Karena Saya Sudah Menang Pemilu Ya Nanti Dulu Bahkan Nenggara Seperti Amerika Kementerian 14 15 15 Bisa Makan Ketika Koalisi Gemuk Koalisi Gemoy Kementerian Kementerian Gemuk Sudah Apa Namanya Layak Patut Pantas Nggak Bahwa Memang Kita Butuh 40 Menterian Misalnya Kayaknya Mas Misalnya Kebutuhan Juga Membentuk Presiden Club Itu Emang Kebutuhan Rakyat Kebutuhan Rakyat Emang Butuh Elit Elitnya Bersatu Elit Elitnya Berkumpul Tapi Bukan Kemudian Elitnya Berkumpul Untuk Kemudian Code En Code Membajak Setiap Bicaraan Publik Untuk Kepentingan Elit Semata Aling-aling Untuk Kepentingan Rakyat Yang Presiden Club Itu adalah Sebuah Wadah Politik Untuk Apa Tadi Untuk Memperkuat Bangunan Koalisi Gemuk Koalisi Gemoy Tadi Supaya Pemerintahan Tidaknya Mengganggu Oh Puyuh Berarti Oh ya Berarti Jangan-jangan Pak Prabowo Bilang Kayak gitu Karena Bu Mega Belum Respon Itu ya Belum Respon Keinginan Pak Prabowo Untuk Bertemu Kita bisa Menduga Seperti itu Karena Memang Setiap Gagasan Gagasan Kayak Presiden Club Tadi Memang Untuk Bagaimana Caranya Untuk Makanya Gagasan Presiden Club Ini Dan Mantan Presiden Setelah 20 Oktober Ada Pak Jokowi Pasti ada Di sana Ya kan Pak SBY Sudah pasti Ada di sana Tinggal Satu Bumegawati Makanya Menarik Kenapa Hanya Presiden Club Kenapa Bukan Vice Presiden Club Juga Presiden Vice Presiden Club Jadi Pak JK Bisa Masuk Pak Budiono Bisa Masuk Pak Amsas Bisa Masuk Pak Maruf Amin Nanti Bisa Masuk Ya bagus Presiden Vice Presiden Club Kenapa Hanya Presiden Club Karena Persis Apa Namanya Karena Punya PR Besar Bagaimana Code N Mengandangin Megawati Dan Pd Perjuangan Wow Berarti Nyambung Sama Yang tadi Mas Sari Bila Keputusan Pd Pd Presiden Dan Presiden Dan Wakil Presiden Pilih Prabowo Gibran Untuk Membangun Koalisi Besar Koalisi Gemuk Koalisi Gemuk Yang Nyaris Absolut Wow Kalau Menudukan PKS Bagaimana Menudukan PKS Sudah Caranya Mereka Sudah Punya Formula Kalau Kalaupun PKS Sudah 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 Risiknya Seperti Apa Risiko Politik Seperti Apa Sudah Timbang Lalu Pdip Bagaimana Menudukan Pdip Menudukan Pdip Menudukan Megawati Bagaimana Jika Pdip Tidak Tidak Mau Tidak Mau Tunduk Tidak Mau Megawati Tidak Mau Tunduk Dari Risiko Politik Ini Ditimbang Oleh Apa Namanya Pak Prabowo Dan Tim Di Berinda Segala Macem Ditimbang Bagaimana Kalau PKS Tidak Bergabung Risiko Politik Bagaimana Kalau Pdip Tidak Bergabung Risiko Menudukan PKS Kalaupun Perlukan Harus Bergabung Bagaimana Caranya Strategi Politik Seperti Lobi Lobi Apa Perlu Dilakukan Menudukan Pdip Gimana Menudukan Pdip Gimana Gimana Menudukan Pdp Menudukan Bumegawati Gimana Digiring Dengan Presiden Presiden Klub Klub Presiden Tapi Kalau Misalnya Kita Bentuk Klub Presiden Dan Wakil Presiden Presiden Dan Wakil Presiden Klub Itu Ceritanya Mungkin Yang Yang Gak Mau Bergabung Perkondisi Politik Hari ini Yang Dugaan Kita Bumegawati Gak Gabung Pak Jk Gak Gabung Pak Maruf Gak Pak Maruf Belum Tentu Bisa Jadi Gak Gabung Juga Tapi Jelas Gak Gabung Bumegawati Pak Jk Apa Tembakan Politika Gak Kena Karena Saya Katakan Gagasan Demi Intensi Untuk Membangun Koalisi Gemoy Butuh Kekuatan Politik Dominan Kekuatan Partai Politik Kelopok Kepentingan Nah Kekuatan Politi Tokoh Tokoh Figur Sentralnya Para Talon Presiden Kenapa Karena Persis itu Bukan Mau Mengincap Pak Jokowi Sudah Pasti Masuk Gibran Masuk Sudah Pasti Di Kualisinya Pak Gibran Di sana Pak SBY Sudah Pasti Di Kualisi Yang Tinggal Satu Megawati Jadi Jadi Gagasan Gagasan Soal Presiden Klub Presiden Ini Adalah Menjebak Megawati Political Trap Untuk Megawati Untuk BDP Satu-satunya ketua Ketua Parpol Matan Presiden Dan Ketua Partai Dan ketua Partai Pemenang Pemilu Pemenang Pemilu 2024 Sudah Hedrik Tiga 2014 2019 2014 2024 Pemenang Pemilu Saya pikir Pak Prabowo Berhitung Terus Bagaimana Code Menaklukkan PDP Supaya Bisa Bergabung Ke Koalisi Gemuk Koalisi Gemuk Ini Makanya Kan Ada Jadi Strategi Strategi Politiknya Adalah Dengan Narasi Gagasan Untuk Presiden Klub Presiden Ini kan Tembakan Politiknya Ke Megawati Kalau Megawati Tidak Mau Berarti Tidak Mau Gagasan Polonasional Tidak Mendukung Lo Pengganggu Apa Namanya Evilisa Dijadikan Setan Apa Namanya Jadi Itu Apa Namanya Toxic Sekarang Sekarang Ketika Di Apa Di Rakornas Wacara Pan Kemarin Ada Tembakan Tembakan Politik PDIP Pilih Pilih Betul Tapi Tembakan Politik Jadi Pak Prabowo Sudah Mulai Melancarkan Tembakan Politik Ke KDI Perjuangan Lalu Diluar Pemerintahan Jangan Mengganggu Kita Masih Menunggu Sikap PDIP Sikap PKX Tapi Sudah Menyatakan Explisit Secara resmi Di Publik Bahkan Diluar Pemerintahan Mas Ganjar Saya Diluar Pemerintahan Saya Tidak Bergabung Kemudian Cuma Mas Ganjar Bergabung Mas Ganjar Diluar Pemerintahan PDIP Bergabung Misal Sebagai Kemungkinan Teperan Politik Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Mas Ganjar Sudah Teruluan Diluar Pemerintahan Kamu Jadi Menteri PDIP Juga Tidak Beluar Pemerintahan Jadi Itu Tembakan Politik Buat Ganjar Dan Kemungkinan Arah Politik Kalau Ganjar Di luar Pemerintahan Lo Jangan Mengganggu PDIP Di luar Pemerintahan Jangan Mengganggu TKS Di luar Pemerintahan Jangan Mengganggu Ini kan Sebuah Code Encode Narasi Kemudian Pembodohan Pada Publik Natur Demokrasi Kenisayan Demokrasi Itu Butuh Kota Kota Politik Di luar Parlemen Bahwa Ya Apa Kita Melakukan Rekonsiliasi Menerima Dan Mendukung Presiden Pilihan Tapi Kemudian Dukungan Dukungan Dan Menghormati Hasil Pemilu Dan Dukungan Bukan Bukan Harus Bergabung Peran Itu Bukan Hanya Bergabung Bukan Hanya Bekerja Sama Peran Sebagai Dua Pemerintahan Makanya Saya Pikir Dari Beberapa Rentetan Narasi Narasi Nawacana Politik Yang berkembang Pasca Penetapan KPU Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Seperti Apa Ingin Narasi Besarnya Adalah Membangun Sebuah Koalisi Yang Nyaris Absolut Menuju Pada Absolut Pada Sentralisme Kekuasaan Ini kan Berbahaya Ngomong-ngomong Ini juga Mas Pernah ada Wacana Untuk Merevisi UU MD3 Kan Sebelumnya Kan Sempet Bingung Siapa Yang mau Jadi Ketua DPR Itu kan Ada Presiden Di Pemilu 2014 BDIP Pemenang Pemilu Tapi Apa Namanya Ketua DPR Bukan Dari PDP Tapi Undang MD3 Yang Kemudian Dari Visi Pemenang Pemilu Dia Dapat Ketua DPR Kemudian Urutan Kedua MPR Pemenang Pemilu Partai Pemenang Pemilu Kursi Ketua DPR Kalau Itu Diubah Lagi Buat Mendongkel Oposisi Untuk Kemudian Apa Target Target PDIP Target PDIP Jadi Inget 96 Itu Makanya Ini Sekarang Banyak Serangan Politik Kepada PDIP Makanya Apakah PDIP Kuat Menemukan Serangan Ini Supaya Tetap Makanya Serangan Politik Ini Intensi Utam Sama Mengharapkan PDIP Bisa Gabung Kan Kalau Diluar Pemerintahan Itu PDIP PKS Kan Lebih Apa Namanya Lebih Besarlah Kekuatan Apalagi Partai Kader Dua-duanya Bapak Militan Partai Kader Bapak Pendukung Bapak Kader Militan Walaupun Kekuatannya Kecil Tidak Dominan Di DPR Itu Bisa Signifikan Dalam Masa Bahkan Dua Periode Pemerintahannya Pak Mas B.Y Itu Posisi PDIP Sebagai Di luar Di luar Pemerintahan Cukup Kritis Kritis Bukan Mengganggu Bahwa Kemudian Dibaca Di Persepsi Menggangguan Itu Sebuah Katal Itu Makanya Makanya Saya melihat Narasi-Narasi Politik Apalagi Pak Prabowo Sudah mulai Melakukan Serangan Serangan Politik Itu Nampaknya Memang Karena Memang Belum Bisa Ketemu Bumega Itu Memang Arahnya Memang Tentu Pak Prabowo Kan Happy Kalau PDIP Mas Di Pemerintahan Jadi Potensi Mengganggu Cukup PKS Apalagi Kalau PKS Gampu Kita Hancur Kita Demokrasi Kita Demokrasi Sentralisme Demokrasi Sentralistik Mana ada Kontradiktif Demokrasi Sentralistik Demokrasinya Lucu-lucuan Demokrasi Seperti Neon Seperti Orobaru Totalitarianisme Baru Totalitarian Sentralistik Totalitarian Totalitarian Dari Sentralistik Pemerintahan Jadi Sekarang-kan Koalisi Gemuk Koalisi Gemuk Ini Menjadi Apa Namanya Kekuasa Menjadi Terpusat Sekarang-kan Jadi Satu Partai Partai Tunggal Kot Koalisi Besar Koalisi Permanen Koalisi Permanen Atau Koalisi Pak Prabowo Sebagai Ketua Koalisi Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Jokowi PSI Melantarkannya Pak Jokowi Sebagai Ketua Koalisi Permanen Jadi Memang Nampaknya Apa Narasi-Narasi Politik Terakhir Memang Memang Mengarah Ke sana Memang Mulai serangan-serangan Politik Ke PDI Perjuangan Untuk Gimana Makanya Gagasan Soal Klub Presiden Itu Presiden Klub Itu Memang Bentuk Serangan Politik Juga Jebakan Politik Untuk PDIP Semacam Pembuas Malakama Kalau Dia Ambil Dia Mengenati Apa Namanya Nilainya Sendiri Nilai Selama Diperjuangkan Soal Bagaimana Kita Plaspek Soal Pemilu 2024 Catatan-catatan Semua Bahwa Pemilu 2024 Tidak Baik-baik Saja Bahwa Tidak Datar-datar Saja Ada Sesuatu Yang Kemudian Secara Hukum DMK Ada Tiga Disenting Opinion Lima Versus Tiga Lima Versus Tiga Dan Semua Keprihatinan Dari Akademisi Siniman Masyarakat Sebil Itu kan Menjadi Tatatan Saya Pikir PDIP Yang Bijaknya Adalah Berada Di Luar Perintahan Untuk Menyelangkan Suara-suara Keprihatinan Itu Untuk Merbaiki Demokrasi Kita Tata Hukum Tata Negara Bagaimana Konstitusi Kita Dan Juga Mengontrol Jalannya Pemerintahan Supaya Yang Sebelum Sebelumnya Juga Nggak Dinormalisasi Ya Mas Ya Karena Bergabungnya Seluruh Partai Kedalam Koalisi Gemoy Itu Adalah Semacam Afirmasi Tanda Bawa Segala Bentuk Catatan Kecurangan 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 Nitalitas Aparat Segala Macam Ditutup Dinormalisasi Dibenarkan Dibenarkan Di 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 Ignoran Saja Sudah Rupakan Situ Kita Abaikan Saja Jadi Menormalisasi Apa yang Tidak Normal Dalam Catatan Kita Soal Pemilu 2024 Presiden Burung Untuk Demokrasi Kita Pemilu Demokrasi Kedepan Pilkada November Jangan Sampai Pola 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 Di Pemilu 2024 Yang Dinormalisasi Menjadi Pola Pola Yang Dipakai Untuk Pemenangan Di Pilkada 2024 Pilpres Pemilu Pilpres Bisa Pilkada Bisa 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 Bermain Ugal-ugalan Masa Pilkada Enggak Itu yang Harus Jangan Pilpres Bisa Brutal Pilkada Masa Gak Bisa Lebih Lebih Kecil Provinsi Atau Lokus Daerah Kontrol Lebih Mudah Untuk Melakukan Brutal Politik Yang Brutal Jadi Kita Melakukan Kritik Masukan Narasi Bagaimana Kita Tetap Form Dengan Nilai-nilai Demokrasi Kita Bukan Kemudian Kita Dicap Sebagai Potensial Kelompok Potensial Pengganggu Pemerintahan Kita Ingin Negara Dan Bangsa Ini Baik Kita Ingin Bahwa Demokrasi Sudah Dipilih Bangsa Ini Berjalan Pada Rel Yang Baik Dan Benar Dan Itu Harus Memperlukan Fungsi Pengawasan Kontrol Dari Masyarakat Dari media Juga Nanti Kekuatan Formal Politik Partai Politik Yang Ada Nah Itu Aku Agak Deg-degan Juga Mas Sebenarnya Deg-degan Mulu Belum Dipilih Jadi Menteri Jadi Kan Ngomongin Menteri Menteri Komunikasi Dan Informatika Itu Kan Salah Satu Menteri Yang Mengelola Informasi Kan Kalau Misalnya Se Waktu Hari Nanti Dengan Gejala Pemerintahan Baru Agak Sentralistik Terus Dia Mengondisikan Algoritma Internet HP Kita Sedemikian Rupa Akhirnya Kita Cuma Mendapatkan Informasi Yang Itu Itu Aja Narasinya Sesuai Pemerintah Akhirnya Itu Malah Mendangkalkan Nalar Kritis Kita Membunuh Bukan hanya Membunuh Demokrasi Membunuh Nalar Tapi Itu Untuk Diskusi Berikutnya Oh Boleh Berarti Sudah Celesai Ini Mas Sudah Bukan Topik Lain Sudah 40 Selanjutnya Gimana Mas Sudah Cukupkan Nanti Berikutnya Terima kasih Sampai Sampai Jumpa Salam Indonesia